Sedara Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Partai Gerindra menekankan lawatan Prabowo dilakukan setelah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Fadli Zon mengatakan, undangan pemerintah Tiongkok dan Jepang merupakan suatu kehormatan. Prabowo juga berkunjung menemui Perdana Menteri Malaysia. Fadli menekankan rangkaian lawatan yang dilakukan Prabowo berdasarkan komunikasi dengan Presiden Jokowi dan menekankan Prabowo akan melanjutkan kebijakan era Jokowi. Pastilah itu atas komunikasi dengan Presiden Jokowi. Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintahan yang nanti dia pimpin akan melanjutkan dan apa yang sudah dilakukan pada pemerintahan Pak Jokowi menjadi fondasi untuk memperkuat hubungan dengan China ke depan. Si Jinping dan Prabowo bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Si Jinping mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya menjadi Presiden terpilih dan menegaskan akan melanjutkan persahabatan kedua negara. Sementara Prabowo menekankan akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi di masa pemerintahannya nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! saya, ini tapi Pak Daniel bisa mengkonfirmasi ini berkaitan dengan dua orang sahabat yang sudah lama dan kebetulan mungkin Pak Anwar Ibrahim Perdana Menteri sudah menganggap bahwa Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih dan beliau sudah memberikan selamat juga kepada Pak Prabowo pada waktu bahkan sebelum ada KPU tetapi pada waktu sudah ada hasil dari quote count, jadi seperti itu dan kedua yang ingin saya sampaikan adalah Pak Prabowo menjaga politik luar negeri yang bebas aktif, karena beliau datang ke Cina, tetapi pada saat yang bersamaan, setelah itu datang ke Jepang sebagai representasi dari Amerika Serikat jadi beliau ingin menjaga jarak yang sama antara persaingan Amerika Serikat dengan Cina demikian. Oke, baik, saya ke Bung Daniel dulu kalau gitu, Bung Daniel untuk mengonfirmasi lagi ini soal pertemuan di tiga negara, dengan tiga pemimpin negara Tiongkok, kemudian Jepang dan Malaysia ini ya pertama seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hikmanto, betul bahwasannya Pak Prabowo diundang oleh Presiden Jijin Ping itu dalam kapasitas beliau tentu hadir sebagai Menteri Pertahanan diundang, kemudian kalau kemudian oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Pak Prabowo disebut sebagai Presiden terpilih, tentu itu adalah apa, di luar kendali kami dan Pak Prabowo tentu hadir secara ofisial itu sebagai Menteri Pertahanan nah tentu ketika hadir memenuhi undangan Presiden Jijin Ping juga Pak Prabowo bicara dan membawa pesan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan kerjasama yang selama ini sudah dibangun bersama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok nah kemudian juga Pak Prabowo berkesempatan bicara dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok juga kemudian dengan kolega beliau ya ini Menteri Pertahanan bicara tentang apa rencana dan kerjasama pertahanan yang selama ini sudah dibangun kemudian selain itu tadi Prof Iqmanto menganalisanya dengan tepat sekali bahwasannya kalau di Cina Pak Prabowo diundang tapi kemudian tentu ini sebagai upaya kita membangun komunikasi yang sama itu membangun komunikasi kedekatan yang sama dengan semua negara Pak Prabowo juga menemui Kementerian Pertahanan tentu Menteri Pertahanan Jepang yang juga kemudian bersamaan dengan Perdana Menteri Jepang oke diakhirkan dengan dengan Malaysia dan seterusnya Bung Daniel tapi pertemuan ini lawatan Pak Prabowo ini juga sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan Pak Jokowi begitu ya pasti pasti Mbak tentu tadi saya sebutkan di awal Pak Prabowo juga membawa pesan dari Pak Presiden Jokowi Dodo terkait dengan kerjasama pemerintahan Indonesia dengan Republik Akhir Tiongkok saat ini dan rencana di masa yang akan datang jadi tentu tadi Pak Prabowo saya sebutkan bahwasannya Pak Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan kemudian tentu membawa pesan dari Presiden Jokowi Dodo oke baik saya ke Prof Hikmanto dulu ini kan lawatan Pak Prabowo memang sebagai seorang menhan tapi kemudian diterima juga sebagai seorang Presiden terpilih di tengah masih ada ini Presiden Pak Jokowi begitu Anda sendiri melihat ini bagaimana biasa saja hal yang lumrah yang pasti mungkin saja negara-negara sahabat ingin mencuri start mencuri start dalam artian mereka ingin memastikan bahwa hubungan antar negara mereka dengan Indonesia dibawah kepemimpinan Pak Prabowo akan lebih maju karena sudah difondasikan pada hubungan antara Presiden Jokowi Dodo dengan misalnya dengan Cina Presiden Xi Jinping nah tentu mereka mengatakan bahwa kalaupun ada perubahan nantinya kalau misalnya sampai ada perubahan mereka akan mengatakan bahwa persetujuan penerimaan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih itu secara de facto mungkin secara di Euro ada cerita lain kalau misalnya ada perubahan di Indonesia tetapi secara de facto sekarang ini Pak Prabowo sudah dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang jadi sudah resmi di sana sehingga saya yakin kedutaan besar masing-masing negara ini mereka sudah menyampaikan hasil dari KPU bahwa ada proses tentu ya dihormati tetapi sekali lagi bisa saja nantinya kalau misalnya ada perubahan ada pengakuan secara deyura oleh pemerintah jadi negara-negara lain sudah mengakui Anda menilai begitu ya secara de facto sudah mengakui betul oke baik saya ke Bung Daniel Bung Daniel jadi Pak Prabowo sempat menyatakan menyampaikan hasil pertemuan gitu ya dengan negara-negara ini pemimpin negara ini ke presiden apa saja sebenarnya hasil penting dari kunjungan Pak Prabowo ini ya itu tadi komitmen komitmen pemerintahan pemerintah Republik Tiongkok misalnya untuk terus merawat kerjasama strategis dengan Indonesia terkait dengan kerjasama ekonomi kemudian pertahanan kebudayaan dan banyak kerjasama-kerjasama lain lagi yang insyaallah diupayakan untuk terus diperluas dan di sisi lain Pak Prabowo juga melaporkan tentu komunikasi beliau dengan pemerintah Jepang terkait juga dengan kerjasama industri-industri dan pertahanan karena kedua negara ini adalah dua negara yang sangat strategis bagi Indonesia di samping itu juga adalah upaya Pak Prabowo untuk menunjukkan simbolisasi bahwasannya kita berada di posisi yang setara posisi yang menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara seperti tadi saya sebutkan politik bebas aktif sebagai sikap politik kita dalam konteks hubungan luar negeri baik terima kasih Bung Daniel Ansar Siman Juntak jurubicara Prabowo Subianto dan juga Prof Hikmahanto Juwana Pakar Hukum Internasional sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat selalu terima kasih selamat menikmati